udah siang nih waktunya makan siang eh kok udah expired ya padahal mahal-mahal beli expired nih buang aja lah nih kurang ajar memang yang jual lah nih lihatlah dan bukalah mata hatiku melihatnya lemah terluka eh eh kasih ya cu kakek lapar udah seminggu gak makan cu tunggu dulu cu tunggu sebentar cu ini kakek ada sesuatu buat kamu karena kamu udah kasih makan kakek ini kakek kasih apa ini kek ini adalah sesuatu yang berharga buat kamu tapi kakek ingatkan tolong digunain untuk hal-hal kebenaran tuh baik kek saya akan gunakan benda ini untuk kebajikan dan membantu orang-orang banyak dibuka bumi ini aduh akhirnya saya makan juga aduh mana kagak dateng-dateng ya udah semingguan katanya mau kesini si kakek bikin pusing aja eh kenapa kamu serpip? pusing kali ku liat kau nih ha? gini Bertus gua lagi nunggu kakek gua katanya dia mau ke Jakarta tapi udah hampir semingguan gak ada kabar gak dateng-dateng dia gua pakek gua gua pakek gua gua pakek gua gua pakek gua malah ngelamun lu kenapaan lu? udah-udah, gak ada apa-apa kok itu ngomong lu gua apaan? aku ngomong ini nih tadi ada orang ngasih di jalan ini mah jet cleaner, Bertus oh jet cleaner? ini jet cleaner fungsinya kalau lu pengen cuci mobil, cuci motor, atau cuci AC lu gak perlu pake semua becak motor bisa ini? bisa 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 yang pakau juga bisa gini enak banget lah itu udah, kita review lah dulu udah, kita langsung review aja tapi sebelumnya kita sama pemirsa dulu juga oh iya di yah, halo guys balik lagi bersama gua Mr. P dan gua Mr. Bertus di channel Teknik.go yah, disini kita balik lagi di segmen ATM nih alat teknik murah jadi untuk saat ini kita akan review alat teknik murah yang bernama jet cleaner merk apa Bertus? TNL PBB 70 wih, jadi disini kita berdua akan melihat seperti apa kualitas dan juga ketangguhan dari mesin jet cleaner ini yudah langsung aja kita ke TKP yuk langsung aja kita ke TKP dan lu harus pantau terus video pengujiannya guys check it out oke guys, sebelum masuk ke pengujian disini gua akan info soal instalasi dari jet cleaner HNL VBB 70 yang pertama kalian pasang aksesoris untuk menaruh kabel dan juga gunnya ya guys terus yang kedua kalian harus pasang untuk konektor selang ya ini di bagian depan mesin lalu jangan lupa selangnya kalian masukkan ke konektornya dan harus diperhatikan bahwa konektor sudah terkunci dengan baik biar gak bocor selanjutnya kita pasang inlet untuk selang bertekanan tingginya di bagian belakang guys setelah itu kalian pasang di gunnya guys untuk selang bertekanan tingginya dan pastikan sudah terkunci dengan rapat ya oke untuk pemasangan sudah siap selanjutnya kita akan eksekusi guys nah ini dia kita akan lihat mengenai fitur dari jet cleaner ini yaitu fitur auto stop yang pertama dan ini berfungsi dengan baik ya guys pada saat dilepas mesinnya langsung mati dan ini ada pengunci gunnya guys jadi kalau kita pasangkan itu kita tidak bisa memainkan gunnya guys sangat safety sekali dan ini kita akan uji fitur waterproofnya guys ternyata sempurna juga ya karena memang untuk switch on off nya sudah dilapisi oleh karet guys jadi jangan takut ada code slap disitu dan ini fitur selanjutnya kita akan uji mode lurus dan mode kembang berfungsi dengan baik ya guys tidak ada masalah juga luar biasa sekali selanjutnya kita akan menguji daya dari mesin ini guys pada saat digunakan ternyata disitu dayanya ada di seribu watt lebih ya jadi buat kalian yang listriknya masih 900 itu tidak direkomend guys karena pasti jepret kita akan coba untuk mengetes mesin ini dengan lemidot air di dalam ember guys kira-kira apakah airnya ini akan keluar dengan normal atau tidak kita coba oke guys ternyata normal ya untuk keluaran airnya tekanannya juga tinggi disitu jadi mesin jet cleaner HML VBB 70 ini bisa digunakan untuk penedotan air di dalam ember guys luar biasa sekali selanjutnya kita akan uji jarak semprot kira-kira mesin ini kira-kira ada di berapa meternya oke ternyata guys kita lihat disitu ada di 5 meter kurang lebihnya guys sangat jauh sekali ini kita akan uji kita akan uji kebisingan kira-kira di berapa db kah mesin ini ternyata rata-rata ada di 87 db ya guys kurang lebihnya oke untuk pengujian selanjutnya ini kita akan tes pressure atau tekanan air dari mesin ini kita coba untuk membersihkan kotoran di roda mobil ya kotoran yang sangat membandel memang hasilnya bisa merontokkan ya kotoran-kotoran yang susah itu kita tes di motor ya selanjutnya kita akan coba di lumut kita bersihkan lumut ini dan memang jauh sekali guys bersih sempurna dan ini kita coba untuk membolongkan papan apakah bisa nih guys wih ternyata bisa guys golong untuk papan sangat kencang sekali berarti tekanan oke percobaan terakhir guys kita akan uji tabung salju ya ini untuk tabung salju jasinko pembeliannya terpisah dan ternyata hasilnya sangat luar biasa guys banyak salju-salju bertaburan di motornya jadi sangat rekomen untuk harga yang terbilang sangat murah ini guys buat koleksi kalian dirumah bersih sekali guys oke guys tadi kita udah menyelesaikan sesi pengetesan ya yoi gimana menurutmu Gatus sangat ampuh coba tau sebutin fitur-fiturnya gue oke jadi untuk fiturnya yang kita suka nih guys soal jet cleaner H&L VBB 70 yang pertama itu auto stop systemnya beneran jalan Gatus berarti ada ya? ada karena memang yang gue liat ya merek-merek murah itu kadang auto stop systemnya gak ada cuman tempelan doang Gatus cuman bahasa marketing doang tapi pas kita tes H&L ini dia beneran bisa untuk auto stop systemnya terus juga untuk nozzle nya itu bisa bisa lurus bisa ngembang jadi beneran berfungsi dengan baik terus yang ketiga juga soal fitur waterproof ini beneran bisa tahan air karena memang switchnya ini lu liat Bertus nih udah dilindungi sama namanya karet ya atau plastik jadi kemungkinan switchnya konslet itu sangat kecil sekali terus tadi untuk gagangan itu nah itu dia itu hal yang kecil tapi sangat bermakna sekali karena biasanya kalo bocah ya bocah kayak gue nih punya bocah di rumah yang tembak-tembakan sering iseng sangkanya tembak-tembak tapi dengan adanya penahan gas itu itu sangat aman sekali buat anak kecil dari Bertus jadi sangat terus untuk keunggulannya nih ya tadi dia bisa narik air di dalam heber gitu wah iya itu luar biasa itu terus untuk jangkauan semprotannya tadi bisa sampai 5 meter tadi 5 meter bener kita udah ukur ya dulu sampai 5 meter tadi sih gue lebih suka untuk ini ya tekanannya pas dia bersihin kerak-kerak itu ya kerak, lumut ibaratnya nih ya kalo kita bikin di tembakan di papan bisa belobang loh tadi dan emang tadi belobang kan iya jadi guys emang untuk pressure dari airnya atau tekanan airnya sangat kenceng banget ya iya betul jadi buat lo yang mau ngebersihin kerak, lumut atau kotoran-kotoran yang bandel ya kotoran-kotoran bekas mantel ya atau hati lo yang kotor itu bisa gunain jet cleaner PBB 70 HNL ini guys oke terus juga yang gue suka pada saat kita pasang tabung salju iya itu beneran keluar salju ya itu salju dari mana itu ya Rusia jadi emang ini aduh dengan harga yang sangat terjangkau tapi HNL ini bisa mengeluarkan fitur dan keunggulan yang sangat prokil yang lengkap ya tapi guys disini kita harus info juga soal minusnya betul apalagi minusnya itu jadi mengenai watt nih iya pada saat kita tes penggunaan wattmeter ya untuk daya dari mesin ini ini wattnya waduh bisa sampai 1000 lebih waduh jadi lo yang listriknya cuma 450 ya iya gak bisa udah makan berarti ya lo gak bisa pakai ini tambahan lagi nih mengenai minusnya tadi mengenai DB ya ini kalau untuk suara memang berisik iya bener-bener soalnya dia masih pakai fitur karbon plus ini oh motornya masih karbon plus ya iya beda kayak lain ya yang masih di induksi gitu ya oh iya kalau induksi guys dia udah halus suaranya jadi memang ini minusnya ya gak terlalu banyak sih tapi kita harus ngungkapin ke kalian juga guys biar kalian bisa memilih kira-kira mesin ini cocok atau tidak untuk rumah kalian guys kalau teman-teman pemirsa mau beli tempat lu ada ini? wih, ada dong dan ini gua teknik.com menjualnya sangat murah sekali nah, kenapa itu? jadi buat sobat teknik yang berminat mau beli mesin ini ini kita disini menjualnya hanya dengan 588.500 rupiah semurah itu bisa dapet raksa gak bagus gini ya? oi jadi tanpa menguras kantongnya lu udah bisa bawa pulang mesin ini guys dengan harga 500.000an eh, aku jualan ini eh, kamu boleh dapet ini jangan buat kau saja dan buat pemirsa atau sobat teknik yang ingin membeli mesin ini kalian bisa cek kemana Bertus pembeliannya ada link di bawah ini di deskripsi pembeliannya ada di bawah website, marketplace semuanya lengkap lengkap ya Bertus jadi kalian gak usah kemana-mana belinya langsung aja ke teknik.com oke guys cukup sekian review kita mengenai jet cleaner HML VBB70 dan apabila kalian pengen lihat review-review alat teknik murah lainnya oke kalian bisa lihat di link samping ini disini guys untuk review ATM ya kalian bisa cek disini oke jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video kita dan tunggu video-video gila selanjutnya ya Bertus sampai ketemu lagi Salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax